Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami akan menjelaskan tentang keadaan bangsa Erop sebelum Islam sebelum kitakah. Videonya kita mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada kali ini kami mau mengerjakan tugas ki sejarah kebudayaan Islam sebelum peradaban Islam memecah. Di tengah-tengah masyarakat Erop, bangsa Arab sebenarnya telah mengenal kehidupan politik, sosial, ekonomi, bahasa, seni, dan penggunaan metode berpikir meskipun masih sederhana. Bagi masyarakat pedalaman, yaitu masyarakat badui, kehidupan sosial, ekonomi mereka biasanya dilakukan melalui sektor pertanian terutama mereka yang mendiami daerah subur di sekitar Oasa. Sebagaimana sudah kita ketahui bahwa dalam cerita para nabi, sudah ada beberapa nabi yang diturunkan di negeri Erop, di antaranya nabi Ibrahim As. Karena itu, sejak awal, ajaran Tauhid sudah tertanam di masyarakat Erop. Tetapi setelah berjalan berpuluh-puluh abad, ajaran tersebut mengalami perubahan, diputarbalikan, ditambah, dan dikurangi oleh para pengikutnya yang tidak bertanggung jawab yang kemudian muncul berbagai ajaran dan meragukan dan akhirnya jatuh menjadi agama berhala. Dalam bidang bahasa dan seni bahasa, orang-orang Arab pada masa pra-Islam sangat major, syair-syair mereka sangat banyak dalam lingkungan mereka. Seorang penyair sangat dihormati, tiap tahun di Pasar Puas diadakan deklamasi, sajak yang sangat luas.